Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Ibu Malam ini saya akan menyampaikan tentang hukum-hukum alam Bapak Ibu hukum-hukum alam itu seperti ini manusia yang cerdas setelah membangun perusahaan akan menciptakan aturan-aturan dan hukum-hukum yang kemudian dikenal sebagai sistem kemudian perusahaan bisa berjalan autopilot dan dia bisa mengejarkan hal-hal lain hanya dalam kondisi darurat saja dia turun tangan Nah, Tuhan itu maha cerdas, jadi setelah menciptakan semesta, apa yang mungkin kemudian dia mengaturnya sendiri seperti dalam film-film Almighty Bruce atau Almighty Evan atau dia akan menciptakan hukum-hukum alam untuk mengaturnya Anda pasti tahu sendiri jawabannya Ada sembilan hukum alam hukum sebab akibat hukum kompensasi hukum pengendalian hukum kepercayaan hukum konsentrasi hukum daya tarik hukum kesesuaian hukum pertumbuhan dan hukum pengisian ini akan saya jelaskan satu persatu dengan cepat Hukum sebab akibat ini adalah hukum besinya sebetulnya jadi semua bermuara di sini hanya dijelaskan dalam setelah panukum yang lain supaya lebih jelas tidak ada yang terjadi secara kebetulan ada penyebab spesifik untuk sukses dan ada penyebab spesifik untuk suatu kegagalan jadi apa yang Anda tuai hari ini adalah hasil dari apa yang Anda tabur di masa lalu jika Anda ingin menuai hasil yang berbeda Anda harus menabur benih mental yang berbeda pula hukum kompensasi berbunyi seperti ini Anda mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang Anda lakukan titik itu ya orang yang mendapatkan hasil berlimpah telah melakukan jauh lebih banyak daripada seharusnya mereka menabur banyak benih sehingga tidak heran jika mereka menuai lebih banyak hasil jadi Bapak Ibu Bapak Ibu tidak usah khawatir seandainya Bapak Ibu bekerja, bekerja, bekerja tidak mendapatkan hasil tidak mendapatkan hasil karena hukum kompensasi akan bekerja jadi apapun upaya atau kontribusi yang Anda lakukan akan Anda terima sebanding dengan itu ya jadi terus saja lakukan terus saja lakukan semakin banyak Anda melakukan nantinya akan semakin banyak yang akan Anda dapatkan hukum pengendalian berbunyi seperti ini Bapak Ibu jika pikiran dan kehidupan Anda tidak berada di bawah kendali Anda sendiri maka akan muncul stres, kegerisahan ketegangan yang menyebabkan berbagai penyakit jadi Bapak Ibu yang penting itu bukan rangsangan dari luar tapi persepsi dan tanggapan kita atas rangsangan itu yang lebih penting seperti yang sering saya sampaikan ibarat ada kecoak yang hinggap di kepala seseorang maka bukan hinggapnya kecoak itulah yang penting tapi bagaimana reaksi dia terhadap hinggapnya kecoak itu yang penting apakah dia lari kemudian membentur tembok dan celaka sendiri lari membentur orang lain dan mencelakakan orang lain atau dia kemudian menangkap si kecoak membuangnya atau mungkin malah memakannya hukum kepercayaan berbunyi seperti ini Bapak Ibu apapun yang Anda percaya dengan sungguh-sungguh dan melibatkan emosi akan menjadi kenyataan Anda misalnya jika Anda mutlak percaya bahwa Anda sukses besar dalam kehidupan maka tidak peduli apapun yang terjadi Anda akan terus maju ke arah tujuan Anda sebaliknya jika Anda percaya bahwa kesuksesan itu hanyalah sebuah kebetulan maka Anda akan mudah patah semangat jika ada hambatan hukum konsentrasi semakin Anda memikirkan sesuatu semakin besar kapasitas dan energi mental yang Anda curahkan pada hal itu semakin kuat pikiran itu semakin kuat pengaruhnya pada perilaku Anda dan itu akan semakin mendekatkan pada kenyataan jadi semakin Anda tidak menginginkan sesuatu Anda akan semakin mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan begitu juga sebaliknya semakin menginginkan Anda juga akan mendapatkan jadi begini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya hutang jangan pernah berpikir atau merencanakan mau melunasi hutang atau mohon maaf bukan mau melunasi hutang tapi ingin agar hutangnya hilang atau hutangnya semua lunas ingin agar tidak memiliki hutang lagi kalau seperti itu Bapak Ibu akan memiliki lebih banyak hutang karena Bapak Ibu fokus kepada hutang pola pikirnya adalah fokus pada hutang jadi jangan fokus pada apa yang tidak Bapak Ibu inginkan fokus saja kepada apa yang Bapak Ibu inginkan apa yang Bapak Ibu inginkan kaya makmur berarti itu bebas dari hutang jadi konsentrasi padahal sebaliknya dari apa yang tidak Anda inginkan hukum daya tarik berbunyi Anda adalah magnet hidup yang menarik ke dalam hidup Anda orang-orang atau situasi yang serasi dengan pemikiran dominan Anda jadi disini pikiran Anda menciptakan suatu medan energi yang bergetar pada kecepatan yang ditentukan oleh tingkat emosi yang menyertai pemikiran tersebut ini ada map of conscience dari David R. Harkins level-level minimum level energinya 200 yaitu berani netralitas itu 250 kemauan 310 jadi usahakan Bapak Ibu selalu berada dalam kondisi power bukan force kalau misalnya sedang marah atau sedang merasa sombong atau ingin atau takut segera mengalihkan kepada level power suka cita kedamaian pencerahan penerimaan dan sebagainya segera berpindah kalau merasa marah itu segera saja Bapak Ibu nge-save atau Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang menyenangkan memikirkan hal-hal yang menyenangkan dan berusaha memahami itu berpikir itu energinya 400 hukum kesesuaian mengatakan dunia di luar Anda merupakan cerminan dari dunia di dalam diri Anda sikap orang lain kepada Anda merupakan cerminan dari sikap Anda terhadap mereka dengan siapa ada bergaul dan berteman menggambarkan siapa diri Anda sebenarnya burung yang warna bulunya sama akan berkumpul bersama-sama inilah Bapak Ibu yang menjelaskan kenapa pelafon rejeki Anda itu sama dengan rata-rata rejeki 6 orang yang paling mempengaruhi Anda karena Anda dengan mereka itu berusaha untuk saling cocok berusaha merupakan menjadi cermin sehingga pada akhirnya Anda kalau terlalu tinggi Anda berusaha menurutkan rejeki Anda caranya sih gampang bagi Bapak Sadar Anda tinggal memanggil penipu tinggal memanggil kalau Anda pelihara sapi memanggil penyakit tinggal memanggil pencuri dan lain-lain itu masalah mudah untuk Bapak Sadar Anda untuk menggagalkan Anda sama mudahnya dengan kalau Anda menggunakan Bapak Sadar Anda untuk menyukseskan Anda yaitu menggunakan mekanisme sukses otomatis pelajari itu hukum pertumbuhan berbunyi apapun yang Anda tabur akan mengalami pertumbuhan seiring dengan waktu gitu ya jadi jangan berharap untuk langsung mendapatkan sesuatu kalau melakukan sesuatu tapi bekerja-bekerja-bekerja-bekerja tanpa mendapatkan sesuatu nanti akan tumbuh Jack Ma selama 3 tahun bekerja membangun Alibaba tidak mendapatkan uang bukan tidak mendapatkan untung Bapak Ibu tapi tidak mendapatkan uang dari Alibaba sekarang Jack Ma dari Alibabanya luar biasa ya tapi kalau Anda mencari yang uang besar yang seketika dapat ya sudah selesai Anda tidak akan kemana-mana karena Anda tidak mengikuti hukum pertumbuhan jadi investasi bisnis jangka panjang akan memberi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan yang langsung digaji dan apalagi kemudian dipakai saat itu juga selesai Anda hanya hidup untuk bekerja dan bekerja untuk hidup tidak apa-apa sih kalau Anda tidak tahu tapi kalau kemudian Anda tahu bahwa ada yang lain di luar itu yaitu hidup untuk mencapai tujuan kehidupan yang sebenarnya bebas binajal bebas waktu bisa membantu orang lain selesai dengan diri sendiri buku pengisian berbunyi apapun yang nampak kosong alam semesta akan mengisinya jadi kalau ingin menambah koleksi baju kosongkan alam hari Anda supaya ada tempat untuk diisi baju baru jika ingin mendapat jodoh kosongkan tempat tidur di samping Anda supaya jodoh tempat cepat datang jika ingin mobil bangunlah garasi kalau Anda ingin punya putra belilah tempat tidur anak lihat setiap hari kekosongan itu akan diisi oleh alam oleh semesta oleh Tuhan apapun Anda menyebut oke Bapak Ibu Anda percaya atau tidak percaya Anda tahu atau tidak tahu sejak lahir sampai hari ini Anda terus diatur oleh hukum-hukum alam yang diciptakan Tuhan untuk mengatur dunia seisinya jadi sebaiknya Anda mulai mempelajarinya dan kemudian berusaha untuk mengikutinya hidup itu mudah Bapak Ibu kalau Anda mengikuti hukum-hukum alam tapi akan menjadi sulit ketika Anda tidak mengetahunya dan kemudian setiap hari melanggarnya selalu marah berkeluh kesah ini mahal itu mahal itu semua melanggar hukum alam dan Anda akan mendapatkan dampaknya ngirim-ngirim hoaks semacam-macam Bapak Ibu hati-hati kalau Anda merugikan orang lain Anda akan dirugikan juga Anda menyebarkan hoaks yang menyebabkan pedagang bakso tidak laku ekonomi atau rejeki Anda akan langsung mungsot seperti sulit hati-hati zaman sekarang zaman yang lebih banyak artinya Bapak Ibu akan mudah sekali untuk mencapai banyak orang sehingga apapun akibat Bapak Ibu hal baik atau hal buruk akan segera bisa mencapai banyak orang hanya dengan memecet atau mengirimkan hoaks berisi apa yang sehingga membuat produksi produk sesuatu ya itu menurun ya misalnya oh ini ada ulaknya ada sosis ada ininya ada ini udah deh berhenti di Bapak Ibu jangan disebarkan lagi serahkan itu kepada yang berwenang jangan Anda yang melakukan menyebarkan hal-hal yang pada akhirnya akan mengurangi rezekinya orang lain karena rezeki Anda nanti yang akan menjadi seret oke Bapak Ibu mulai sekarang berhati-hati hukum alam terus-menerus mengatur Bapak Ibu 24 jam sehari dimanapun Bapak Ibu berada oke salam sukses dari saya selamat malam salam sejahtera dan wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh